kan orang bisa bertumbuh dan menemukan purpose sampai akhirnya menemukan ideas seperti yang lo bilang lo mau meninggalkan sebuah legacy yang memorable buat orang itu kan juga perlu effort dan juga perlu environment terutama sesuatu yang bisa memberikan inspirasi, menurtur, merawat kita siapa sih, your environment that nurturing you this fast I would say ya, cepet maksudnya umur teenagers udah bisa 14 tahun as you said lo mikirin legacy sebenarnya kebanyakan, maksudnya gue gak bilang salah, tapi kebanyakan orang maksudnya gue umur 14 gue gak mikirin sesuatu yang berhubungan dengan apa yang mau gue tinggalkan ketika gue mati bener sih, itu kan out of nowhere apa ya, gak tau juga lagi ya kalo ngomongin environment i think the right amount of stress it might be good for you karena menurutku gak semua yang enak itu bisa ngasilin sesuatu gitu karena kayak mikirnya kayak kita manusia evolve as a human pasti tumbuhnya dari rasa sakit, rasa gak nyaman gitu kayak kenapa dulu dari hunter gather terus jadi farmer gitu ya apa sih namanya iya iya, betul bener kan iya, karena kita tau rasa gak tenangnya atas supply makanan itu menciptakan kita stabilitas gitu menciptakan kita jadi petani dan segala macemnya gitu aku rasa aku juga ngalamin yang kayak gitu rasa stress yang tinggi di saat yang muda mungkin jadi kayak punya punya pemikiran yang lebih dahulu daripada temen-temen di usia aku gitu environment sih kayaknya mungkin karena karena gimana aku nanggepin stressnya dengan dengan cara aku sendiri jadi malah environment menjadi pembanding aja pembanding yang dalam arti bukan bukan hal yang jelek juga tapi kayak oh ternyata orang-orang di luar sana tuh nanggepin masalah tuh kayak gini gitu jadi aku harus nanggepin masalah dengan cara yang berbeda yang aku tau ini bukan jalannya aku untuk nanggepin masalah yang kayak gitu jadi makanya timbul kayak kayaknya kalau gue nanti udah gak ada harus ninggalin legasi yang tepat aja gitu kayaknya ninggalin track record yang baik karena kan sebenernya we are wandering in nonsense kita semua bingung kalau kata Aldi Tahir kan jadi iya bener katanya kalau di surga baru gak bingung wah iya bener juga dia udah pernah ya dia udah pernah kayaknya gak tau deh keren tuh orang bener cuma maksudnya ya kita wandering in nonsense jadi kayak kita bagian dari evolusi aja sebenernya yang gak tau apa nanti akhirnya gitu jadi karena gak ada peraturannya dalam hidup kita sendiri yang bikin peraturannya kan kayaknya segitu ya menarik ketika lo ngomong right amount of stress karena buat gue sih shocking tau bahwa right amount of stress can make us think differently so please define right amount of stress yang lo alamin di usia dini 14 tahun waduh kita mundur dulu nih mundur 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 kan bisa jadi cerminan buat orang lain bisa jadi pembelajaran buat orang lain hmm bentar iya aku boleh mundur tapi lagi mendefinisikan gimana mulai dari awal ya the right amount of stress yang gue bilang tuh lebih ke kan banyak perasaan perasaan oke kita kita kan biasanya sulit untuk mendefinisikan kapan kita bahagia sama kapan kita sedih kayak kita baru menyadarinya setelah perasaan itu selesai oh ternyata kemarin bahagia tuh kayak gini ya gitu atau kayak sedih tuh kayak gini ya pas masih muda eh masih muda kayak udah tua banget gue gimana gue menurut lo iya pas pas umur segitu pas umur segitu banyak banyak hal-hal yang terlalu overwhelming terjadi di hidup jadi kayak kayaknya di umur segitu kayaknya nggak 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 cukup deh pengalamannya untuk bisa nge-handle masalah ini gitu sedangkan menurut gue kan manusia lumayan kolektif ya kita butuh trial error bukan tentang pengetahuan sebuah masalahnya aja tapi bagaimana kita memanfaatkan pengetahuan tersebut untuk untuk mengambil keputusan yang tepat dalam suatu masalah gitu nah that that amount amount of problem becoming a stress dan banyak banyak yang nggak diajarin sehingga harus menemukannya sendiri gitu mungkin di jalan untuk menemukannya sendiri itu yang kayak jadinya sebenernya apa sih yang sungguh-sungguh ber menjadi esensi dalam hidup gitu sebenernya apa sih yang bener-bener pengen yang kita cari sebagai manusia gitu what is our purpose gitu kayak kalau nihilis bilang nggak ada ya nggak apa-apa juga terserah tapi ya kebetulan gue juga nggak tahu apaan gitu jadi kayak yaudahlah bikin sendiri aja nah itu dia kayak gimana ya definisiin right amount of stress kayak terlalu nyaman atau kayak terlalu terlalu aman dalam kotak yang safe bubble kita sendiri itu ya juga nggak hidup sih menurut aku karena untuk hidup harus mengambil resiko gimana ya dan itu juga yang membuat lo jadi eksploratif iya sangat sangat eksploratif kadang ada menyeselnya juga sih kenapa gue eksploratif banget ya kayak kenapa gue nggak main aman aja kayak orang-orang pada normalnya apa sih hidup kayaknya sekolah kuliah kerja nikah punya anak that's the idea of society tell us kayaknya itu yang paling tepat jadi manusia gitu padahal nggak tahu juga kayaknya eksploratif lebih seru tuh jadi kayak dilema gitu jadi itu bagian jadi your personality traits exploring the world exploring yourself and discovering yourself yeah i think so rediscovering it's always interesting tapi kayak kita harus tahu base-nya dulu nggak sih kayak bagian-bagian sebenernya kita kan nggak pernah jadi diri sendiri kayak kita selalu ngambil punya orang buat apa yang kita suka sampai utuh gitu abis itu rediscovering kita kita warnain ulang kita branding ulang kayak gimana sih yang paling tepat dan bikin kita bahagia sangat artistik ya gitu ya dari mana itu? nggak ada bacaan? intuitively? intuitively i think oh ya? is it talent in your DNA referring to your parents parents? uh i don't think so neither but my parents is very artistic they're pretty logical while the other one is pretty too much feeling tapi kayak dua-duanya mah nggak nggak ada yang artistik maksudnya nggak nggak melampiaskan perasaan dalam bentuk seni gitu atau keputusan dalam bentuk yang artistik hidup gua aja yang kayaknya terlalu artistik semuanya anjing keren nih keren nih kalau hidup gua diginiin jadi lu bisa kayak i'm the director of my life iya 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 you are the master of your own creation kayak lo meredifin meredisign yourself dari moment terus lu bisa keluar dari dalam diri lo dan melihat itu dari jam iya kayak gitu bisa ngeliat gambaran besarnya jadi kayak kayak misalnya julio gitu ya misalnya as my friend as my friend as my best friend he is my best friend dia tuh lumayan kita lo kenal udah lumayan lama tapi kayak jadi dia tau dalam setahun aku lagi ngeliatin fase apa jadi kayak dia bisa kayak wah lu berubah lagi fasenya gitu loh ya emang aku yang bilang sih ke diri sendiri oh kayaknya tahun ini gue mau jadi apa gitu oh tahun ini gue mau jadi apa jadi every year is always different jadi kalo sekarang in this moment, this present moment kalo tadi kan kita ngomongin sesuatu yang mundur ya yang udah terjadi dan membuat lo seperti sekarang kalo sekarang berarti formasi ini adalah sesuatu yang lo jalankan dan gak tau juga tahun depan bisa berubah lagi bener, bener maksudnya gak ada yang gak ada pakemnya bawa gue kan melakukan ini setiap tahun gitu bisa aja tahun ini gue gak pengen ngapain-ngapain pengen pengen wandering around aja ah gak pengen bikin sesuatu buat diri sendiri kayak pengen tau takdir bakal bawa kemana sih jadi ya gitu deh lo membaca banyak buku dari mana lo belajar belajar tentang hidup ya dan ini yang lo omongin sangat philosophical sangat artistik sangat beyond our common 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 ya bener iya kan ya beda banget ya bener bener gak pernah gue dapetin cerita ini di usia yang sangat dini mengatakan tentang the 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 purpose terus legacy itu kan kayak gue ngobrol sama orang yang udah 30an tahun ya bener old soul ya pasti dari pengalaman ya karena kan aku juga gak gak kuliah jadi gak gak begitu academic smart i guess i'm straight smart jadi kayak semuanya learning by doing atau didak iya atau didak terus belajar dari ya karena mungkin ya itu mungkin salah satu benefitnya juga jadi aktor suka melatih orang gitu kan dan suka duduk di kursi orang lain jadi oh iya berarti belajar jadi manusia tuh gak bisa dari diri sendiri emang dari orang lain duduk di kursi orang lain tuh penting banget menjagain perspektif kita biar gak terlalu solipsis gitu rasanya kan cuma hidup di dalam realita sendiri jadi kita hidup di realita yang bareng-bareng sebenernya iya togetherness selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati